Kalau untuk motor trail pada umumnya kan dia pakai shifter gigi ya, gigi satu, gigi dua, gigi tiga. Kalau ini gampang banget cuma pakai switch aja. Jadi ada switch di sini kebetulan, ini ada switch modul eco, itu standar, normal ya, atau sport. Populer motor full electric boleh dibilang cukup minim. Hanya brand tertuju saja yang berani memperkenalkan motor yang full electric. Pop, kita udah sampai di workshopnya. Udah, ini jadi workshopnya. Dan katanya tuh ada motor listrik atau gimana? Gue tuh bisa tahu bengkel ini gara-gara motor listrik gue rusak. Nah, gue tuh sampai kelimpungan gitu, gue tuh bingung, gue nyari mau servis di mana. Akhirnya gue cobalah browsing-browsing, terus gue juga tanya lah beberapa temen gue kan rekomendasi bengkel listrik. Karena emang agak susah gitu sih, bengkel listrik belum banyak juga. Iya, kayaknya populasi belum banyak ya. Makanya gue coba cari-cari, lah akhirnya dapet nyata Patrick Bike di sini. Oh, Patrick Bike. Dan ini katanya udah trusted ya? Udah, udah terpercaya. Dari yang gue liat-liat tuh memang udah banyak juga yang memang dia bikin motor, kayak gitu-gitu. Yang memang dari motor standaran itu dirubah jadi ke listrik semuanya. Jadi kayak motor konvenciono bisa ubah ke listrik? Betul. Wah, kayaknya udah kepo banget. Bisa langsung gitu kan? Bisa, kita coba aja. Iya, langsung lihat yuk. Patrick Bike mengikuti tren edukasi kendaraan dari mahasiswa sampai akhirnya merambah ke masyarakat umum. Sebagian orang berpikir daripada beli motor elektrik pabrikan, gue mending konversi ke listrik aja. Patrick Bike punya tagline default EV shop sebagai konsekuensi servis motor listrik, konversi hingga bangun motor dari nol. Oh, ini bengkelnya? Iya, ini bengkelnya. Wah. Kita langsung aja ketemu online. Langsung aja ketemu online. Workshop Patrick Bike berkembang mengikuti tren masyarakat yang ingin menjajal motor listrik di Indonesia. Konsumen yang datang ke workshop ini mulai dari servis skuter elektrik, sepeda elektrik, hingga mereka yang ingin upgrade tenaga atau torsi dari standar pabrikan. Halo bro. Halo. Halo, gue Adi Siswanto. Gue di sini sebagai owner dari Patrick Ebe Custom. Lagi apa ini? Ini lagi nyeting motor Vespa yang sudah berhasil kita konversi. Oh. Iya. Jadi ini adalah tadinya Vespa Super pake engine, udah kita berhasil konversi menjadi elektrik. Dan gue kaget banget setelah ngeliat Vespa yang memang udah di rebuild pake elektrik semuanya. Jadi gue tuh kayak pengen gitu sebagai owner Vespa pake motor gue tuh supaya jadi elektrik. Nah pasti temen-temen nanya kan, Patrick itu apa sih? Patrick adalah pengrajin listrik. Jadi emang Patrick itu kita bekerja modifikasi dan servis semua kendaraan yang berbasis elektrik. Baru tahun ternyata ada ya? Iya, sekian lama tuh gue nyari bengkel yang memang buat motor listrik gitu kan. Akhirnya ketemu di sini setelah gue cari-cari lah. Malah susah juga, lumayan susah kayaknya bengkelnya. Sebetulnya kita udah buka dari tahun 2019 loh untuk bengkel konversi ini. Emang peminatnya masih terlalu sedikit ya untuk bengkel konversi ini. Tapi untuk bengkel konversi di Indonesia, tepatnya di Jakarta alhamdulillah kita yang pertama lah untuk konversi ini. Oh betul. Pada saat itu kita banyak tantangan atau tawaran untuk mengkonversi motor biasa menjadi motor listrik. Tadi kan lo bilang katanya kan ini bengkel pertama di Jakarta ya? Iya betul. Elektrik ya? Waktu itu pertama kali tuh mengerjain project apa sih? Awal-awal kita mengerjakan project dari instansi kayak perguruan tinggi kayak gitu. Jadi buat tugas akhir. Tugas akhirnya? Tugas akhir mereka bikin judulnya mungkin mengubah atau konversi motor biasa jadi motor listrik. Nah kita di belakang layarnya untuk membantu mereka mewujudkan project dia menjadi motor listrik. Oh itu yang paling pertama banget ya? Iya, pertama-pertama. Project pertama itu ya? Iya. Nah tapi biasanya kebanyakan customer yang datang kesini tuh ngelakuin treatment apa sih biasanya? Untuk servis sendiri disini kita menangani servis sepeda dan juga motor listrik. Untuk bagian yang sering kita servis adalah penggantian baterai dan juga overhaul motor karena kemasukan air yang menyebabkan motor itu berkarat. Nah bro kalau kita ngomongin upgrade performance nya di motor listrik, kira-kira apa sih yang harus gue lakuin kalau mau naikin speed akselerasi di motor? Ya kalau motor Viespa inilah contohnya. Kebetulan untuk komponen yang kita pasang disini itu komponennya programmable. Jadi kita cuma cukup tinggal program aja. Program menggunakan laptop ya, disini ada laptopnya. Kita tinggal program disesuaikan dengan keinginan si customer-nya. Oh jadi by aplikasi ya? By aplikasi, jadi kita bisa setting by aplikasi sesuai torsinya ngikutin sama permintaan. Mau yang smooth atau yang agak galasan. Oh berarti semua diatur disini ya? Ya betul semua diatur disini. Sebuah motor listrik terdiri dari tiga komponen utama yaitu baterai, dinamo, dan controller. Dari ketiga komponen tersebut, Patrick Bike sudah bisa merakit sendiri sesuai dengan keinginan customer. Sedangkan dinamo dan controller atau pengatur kecepatan masih mengandalkan dari luar negeri. Untuk masalah barang, kita menggunakan barang impor langsung dari luar. Jadi kualitasnya pasti kita jaga. Jadi itu kan gue punya motor listrik tetap. Terus itu kendalanya itu tuh di gasnya. Jadi kayak kudu harus di kincang. Di callin dulu gasnya baru jalan. Baru jalan itu kenapa tuh kendalanya? Itu biasanya settingan dari pabrikan. Karena kan kalau motor pabrikan itu ada safety namanya. Gimana caranya supaya motor itu nggak terlalu berbahaya ke si penggunanya. Makanya dibikin semut atau dibikin lemot ya. Bro ini kan motor Vespa ya? Nah kalau kita ngomongin udah berapa banyak sih motor yang lo konversiin dari konvensional ke motor listrik kira-kira nih? Kita untuk mengkonversi motor biasa menjadi motor listrik sudah tidak terhitung. Mungkin bisa di 40 unit bahkan sampai 70 unit kita nggak pernah hitung sih. Cukup lumayan banyak. Gue sangat surprise sekali terhadap workshop Patrick Bike di sini. Karena setiap event-event otomotif yang sudah diselenggarakan, dia selalu melakukan inovasi-inovasi di motor listrik. Khususnya di motor Vespa, motor thrill, motor drag, dan berbagai macam jenis motor lainnya. Ada beberapa contoh nggak di sini? Kebetulan ada di dalam unit-unit-unitnya. Boleh? Kita lihat. Boleh, silahkan. Ayo, Ayo subscribe ya. Ayo! Matairo. Andairo الق 你 Nah ini lo banget nih, kan beberapa yang lalu kan lo pengen jadi renak terabasan nih. Kali aja lo minat terabasan dari listrik. Wah ini satu hal yang baru dan unik ya. Betul, ini alirannya adalah trail. Ini kita bikin sendiri, komponen juga kita kanibal. Oh kanibal. Jadi berbagai macam jenis ya? Betul, jenis kita jadiin satu sehingga jadi motor trail ini. Oh tapi ini bisa dipakai beneran untuk perabasan? Beneran bisa dipakai buat perabasan. Beneran, tenaganya itu? Wah jangan diragukan pokoknya kalau masalah tenaga. Motor listrik itu nomor satu masalah tenaga. Dari komponen-komponen motor listriknya ini, mulai dari bagian depan sampai belakang. Bisa nggak lo jelasin nih? Sebetulnya untuk motor listrik sendiri itu ada tiga komponen utama. Oke. Yang pertama baterai. Nah untuk baterai kita taruh di bagian depan di sini nih. Itu adalah box baterai. Jadi baterainya kita bikin waterproof. Karena kan main trabus pasti main air kan? Betul. Dan main mengukur kan? Ya gimana caranya? Baterai yang memang dia adalah rawan banget sama air, kita bikin bungkus supaya tidak terkena air. Oke, terus selanjutnya bagi... Dia yang berfungsi untuk sebagai perubah energi listrik menjadi energi gerak. Sehingga menggerakkan si rodanya. Motornya lah ya. Iya motornya. Nah komponen yang terakhir? Ya selain itu juga ada yang namanya kontrol modul. Nah kalau di sini kita umpetin di sini. Kita lihat ya. Oh gitu. Di sini. Ini adalah... Ini sebetulnya bukan rahasia sih. Kita umpetin supaya nggak kena air kalau hujan. Nggak nggak hujan. Iya. Jadi ini adalah kontrol modul. Yang fungsinya sebagai pengatur kecepatan. Jadi kita mau akselerasinya cepat, mau akselerasinya lambat, mau torque speednya kenceng, atau gimana diatur sama si kontrol modul. Kayak ecu gitu ya? Iya. Betul. Biasanya contohnya pengaturannya tuh kalau misalkan cepat atau lambat seperti apa? Iya. Dia diatur menggunakan sensor. Namanya sensor gas. Begitu kita bukanya penuh, maka si kontrol modulnya memberikan putaran ke si dinamonya kenceng dia. Oh. Nah ini untuk si tinggirnya mode berkendaranya itu kayak gimana? Untuk motor trail ini ada tiga mode. Ada mode eco, ada mode standar, dan juga ada mode sport. Oh iya. Iya. Jadi untuk modenya, kalau untuk motor trail pada umumnya kan ya pakai shifter gigi ya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kalau ini gampang banget cuma pakai switch aja. Jadi ada switch di sini kebetulan. Ini ada switch mode eco, terus standar, normal ya, atau sport. Nah kalau kita ngomongin jarak tampuhnya nih bro. Kalau terabas sendiri kan biasanya jaraknya jauh-jauh ya. Kebetulan ini jarak sekali charge itu 120 kg. 120 kg? Iya, dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Udah cukup sih. Udah cukup banget kalau buat Roblox. Dan ini kalau gue liat, nggak cuma ada motor trail ya? Ada berbagai macam-macam. Ada macam-macam. Di samping juga ada respon. Betul. Ini sudah elektrik, konversi juga? Ini sudah elektrik. Ini sudah kita konversi jadi elektrik. Wah ini peks ya? Iya, betul. Apa yang membedakan? Untuk motor itu ada macam-macam tipenya ya. Ada tipe mid-drive, dia lebih cocok digunakan di motor-motor yang membutuhkan torsi yang besar. Makanya dia menggunakan rantai sebagai penghubungnya. Nah untuk yang Vespa ini, karena dipakainya untuk harian, dia menggunakan namanya motor hub drive. Jadi si motornya itu langsung di rodanya. Dia lebih semut dan tidak terlalu galak tarikannya, tidak seperti yang trail tadi ya. Tapi ini kecepatan Vespa itu bisa nggak? Secepat motor-motor yang pakai rantai gitu? Sangat bisa. Bahkan kita udah pernah bikin motor Vespa-drag. Vespa-drag? Oh pakai listrik juga? Pak listrik juga. Apa sih biasanya mempengaruhi komponennya yang membedakan dengan yang rantai atau yang nggak? Jadi kalau kita ngomongin di motor bensin, biasanya kan CC-nya berapa CC nih? Semakin besar CC-nya, maka semakin kenceng. Sama halnya dengan di motor listrik. Kalau kita ngomongnya watt. Watt? Iya dayanya, daya motor. Rata-rata untuk harian itu di 2000 watt. 2000 watt? Iya, 2000 watt. Kalau drag, kemarin motor yang Vespa kita bikin itu di 4000 watt. Dan biasanya kan Vespa itu dikenal dengan memang asapnya ngebul ya kan? Karena dia pakai oli samping. Tapi kalau kita sudah pakai elektrik ini, bener-bener nggak ada untuk polusi udara dan lain-lain. Di sini juga nggak cuma ada Vespa ya? Tapi di situ gue lihat ada motor unik juga. Ada yang unik ya? Iya. Tapi gue nggak tahu ini motor apa? Ini adalah motor, kita lihat aja di sana ya. Nah, ini motor bentuknya agak sedikit aneh ya? Iya. Ini memang modif sendiri atau ada motor yang memang di jari-jari atau sepeda gitu? Karena unik banget ya? Jadi untuk motor ini, ini adalah bukan motor pabrikan ya. Ini adalah motor custom. Jadi kita bikin sendiri dari nol. Rangkanya bikin sendiri, bodinya bikin sendiri, terus elektrikalnya juga kebetulan dari sini. Berapa watt ini? Kalau yang ini cuma 1000 watt. Oh, 1000 watt? Iya. Ini kecepatannya cuma di 60 km per jam. Cocok nifat untuk peruntukan bisa dibilang perempuan gitu ya? Untuk keliling komplek atau belanja-belanja ke pasar. Pas banget sih. Dengan spek seperti ini tidak terlalu down spek ya? Iya, benar. Nah, untuk motor listrik sendiri ya? Itu kan tadi di-charge berarti? Betul. Nah, itu ada pos-pos khusus nggak sih? Atau memang bisa di-charge di rumah? Jadi untuk charging-nya, kita bisa nge-charge dimanapun. Di rumah bisa, ya kan? Terus kita kehabisan setrum ya, kehabisan bater setengah jalan, kita tinggal mampir ke warung atau kemana juga bisa. Oh, bisa. Karena colokannya sama dengan colokan handphone. Nah, kan tadi kan bisa nge-charge di rumah berarti ya? Nah, itu mau makan daya besar nggak sih? Sebetulnya sangat irit banget. Sangat irit banget. Iya, dari 0-100% untuk nge-charge di listrik rumah. Itu cuma butuh 2000 vera kurang lebih. Kurang lebih seharga listrik 2000? Iya, untuk jarak tempuh kurang lebih 40 kilo. Karena itu kita juga nggak pusing-pusing nyari bensin, terus nggak pusing-pusing kita pakai oli samping. Jadi kita tinggal charge aja di rumah. Dan kebetulan charge-nya itu juga gampang banget. Karena sama kayak adapter pada umumnya. Nah, harganya ini start dari angka berapa sampai berapa? Sebetulnya di sini kita mengikuti sama spek keinginan dari customer ya. Tapi di sini kita ada paket-paketnya. Nah, untuk paket yang paling murah kita harga itu Rp 15 juta. Oke, Rp 15 juta. Sedangkan untuk paket standar ada yang Rp 18 juta, Rp 21 juta, sampai Rp 25 juta. Oh. Ada juga untuk paket custom. Untuk paket custom itu untuk orang-orang yang ingin performanya gila ya kan. Oh, iya. Selain selerai kan. Iya. Itu kurang lebih diangkat Rp 35 juta sampai Rp 50 juta. Berarti balik lagi ke seleranya ya? Seleranya. Nah, kalau di sini tuh apa sih yang biasanya dipakai buat elektrik ini? Kebetulan di sini itu untuk servis kebanyakan ganti baterai ya. Ganti baterai. Iya, karena baterai sendiri itu kan ada umurnya. Umur baterai itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Setelah 4 tahun baterainya harus diganti. Itu kalau pemakaiannya normal atau standar. Hampir setiap hari ya? Nah, lain cerita nih kalau motor listrik itu malah cepat rusak kalau nggak dipakai. Oh, iya. Jadi banyak banget orang-orang suka salah persepsi ya? Salah kaprah. Iya, salah kaprah. Ini motor kita lebih rawet, sebetulnya malah rusak. Jadi baterai motor listrik kalau 3 bulan sampai 6 bulan nggak dilakukan pengecasan itu pasti bakal rusak. Biasanya berapa sih untuk servisnya sendiri di sini? Untuk menggantikan baterai cukup mahal. Terdapat spesifikasinya. Mulai dari Rp 5 sampai Rp 10 jutaan. Tapi kalau servis-servis ringan? Servis-servis ringan kebanyakan di sini cuma kabel-kabel kebakar, soket-soketnya lelek. Kayak gitu mah murah. Untuk biaya servis hal seperti itu kurang lebih di angka Rp 200 jutaan sampai Rp 1 jutaan. Oh, tapi tadi untuk kayak motor gue contohnya, tapi itu mau harus di reset ya? Iya, betul. Nah, itu kira-kira berapa? Kita biasa biaya setting ulang itu di angka Rp 500 jutaan. Rp 500 jutaan? Motor konvensional pengen dibuat motor kayak gini juga. Prosesnya dikonversi jadi motor listrik berapa lama? Untuk proses pekerjanya di angka 2 minggu sampai 4 minggu. Jadi untuk Black Pels semua yang pengen mengkonversikan motornya dari motor konvensional menuju ke motor listrik, gak usah ragu lagi untuk datang ke Patrick Bike Workshop. Karena durasi pengerjaannya ini tidak cukup lama, kurang lebih 2 sampai 4 minggu untuk proses konversinya. Nah, pandangan gue mengenai motor listrik itu memang udah bagus banget. Karena ke depannya itu kehidupan kita memang harus lebih canggih lagi. Jadi mempermudah segala kegiatan kita. Katanya di sini tuh bikin baterai sendiri ya? Ya, betul. Kita di sini kebetulan manufaktur atau S&M beli baterai sendiri. Yang beli baterai sendiri? Iya. Untuk baterai sendiri, kita menggunakan baterai yang kualitas paling bagus tentunya. Agar performanya tidak cepat menurun. Umur baterai yang kita gunakan bisa 3 sampai 4 tahun. Di sini kita bisa menambah kapasitas baterai yang tadinya jaraknya cuma 40 kg, kita bisa menambah jadi 80 kg atau sesuai sama permintaan. Bisa gak kita lihat? Boleh, mau lihat? Boleh, ada contohnya? Ada contohnya, udah jadi. Boleh. Siap, boleh. Yuk. Kalau baterai sebetulnya tergantung kapasitasnya. Ampere ya? Iya. Oke. Jadi semakin besar kapasitasnya, semakin besar dimensinya. Kalau ini baterai kecil nih, ini biasa dipakai buat skuter yang kecil. Kalau yang ini biasa dipakai buat sepeda. Ini ada juga nih yang gede. Yang gede ini biasa dipakai buat motor-motor. Nah, terus tadi gue sempat ngelit yang 3 lagi nih. Gue kayaknya terkesima sama yang 3. Boleh gak gue test drive? Boleh, boleh. Mau nyobain? Mau nyobain nih? Kebetulan kita ada 2 trail ya. Kita nyobain yang satu lagi ya. Oke, langsung aja kita cek. Ayo, kita lihat. Yuk. First impression gue, ketika gue naikin motor 3 listrik ini, gue sangat amat terkesima. Karena dari segi spek, sangat jauh berbeda dengan motor konvensional. Oke, gimana Patra? Nyobain motor listrik buatan kita? Mantap sih. Mantap sih, kayak pengalaman baru sih, Ma. Hmm, gitu dong. Jadi kita thank you banget sih, Bro. Seru sih. Seru ya? Seru ya? Siap, siap. Ya, next, kalau emang gak ada waktu, paling ini gue bawa motor ke sini. Boleh, ditunggu. Ditunggu banget pokoknya nanti. Siap, nanti gue kontrak aja. Kalau kalian udah punya motor listrik, tapi kalian bingung mau service di mana, kalian bisa langsung kunjungin aja ke sosial medianya Patrick Bike. Itu ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, ada blog-nya, ada Youtube-nya juga. Kalian bisa langsung kunjungi ke Patrick Bike. Harapannya, fasilitas untuk charging station mungkin bisa diperbanyak agar yang sudah menggunakan kendaraan listrik tidak khawatir atau tidak ketakutan pada saat kendaraannya itu kehabisan baterai. Kayaknya kita langsung cabut ya, Bro. Oke. Pokoknya thank you banget udah dipinjemin motor, udah dikasih tau pengalaman semuanya ya. Mana motor listrik khususnya? Kita juga terima kasih banyak udah mampir ke bengkel kita, workshop kita ya. Oke, apakah nanti kita mampir lagi? Boleh, boleh. Thank you, Bro. Terima kasih, yuk. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe di channelnya Black Experience.